Orang yang menjadi buddhanya dirham, berarti dia tidak merdeka secara agamanya, karena kemerdekaan itu sebenarnya ada empat ada kemerdekaan individu, inverot, ada kemerdekaan istimaiyah secara keorganisasian, ada kemerdekaan secara keagamaan dan kemerdekaan secara ekonomi lah, tentang dak dinar buddha dirham kalau dia dapat, dia senang, kalau tidak dapat, dia itu sudah disebutkan dalam Al-Quran Rizki itu jatah, ada pun kerja, ikhtiar, itu ibadah semakin anda lelah, berarti semakin anda banyak beribadah Islam melarang orang untuk malas, kita kerja keras beda sekali antara buddha harta dengan orang yang memanfaatkan harta kita ini buddhanya harta atau memanfaatkan harta? memanfaatkan harta untuk kita jadikan buddha sebagai pelayan kita di akhirat makanya kebahagiaan dan kesenangan itu dua hal yang berbeda orang yang menjadi buddha dirham dan dinar dia nelangsa dunia dan akhirat karena apa? dia hanya dapat kesenangan tapi tidak dapat kebahagiaan orang pelit itu tidak bisa bahagia maksudnya pelit untuk akhirat walaupun artanya banyak makanya sampai bahasa Arab itu kadang-kadang aneh pelit itu bahasa Arabnya dua ada bahil, ada syuh nah, bahil itu apa sih? bahil itu tidak mau mengeluarkan untuk orang lain dia untuk dirinya mau mengeluarkan tapi untuk orang lain tidak mampu, tidak mau seperti contoh makan bersama makan bakso kemudian melul oh, bakso nya 25 ribu dia hanya mengeluarkan 25 ribu yang tiga orang ditinggalkan itu bakil bakil itu tidak mau mengeluarkan untuk orang lain kalau syuh itu tidak mau untuk mengeluarkan dirinya sendiri bahkan untuk orang lain itu syuh bahkan coro ibaratnya umpono tak, sing metu, so dipangan dipangan mana? karena orang bakil itu syuh syuh nah, misalnya bakso orang papat ketika mau membayar itu-esok, yang ngejeding, yang ngejedi mungkin suih sampai konconnya sing bayari nah, itu namanya syuh makanya orang pelit itu tidak punya harga diri makanya siapakah budaknya harta budaknya dinar ya itu orang-orang pelit ketika dia tidak mendakatkan harta dia tidak dapat kesenangan tapi orang yang memanfaatkan harta untuk akhirat dia dapat kebahagiaan tidak kesenangan ya kesenangan ya dapat tapi dapat kebahagiaan beda ngej kesenangan dengan bahagia jadi orang yang menjadi budak dunia tidak dia dapat kesenangan tapi tidak dapat kebahagiaan tapi orang yang memanfaatkan dunia dia dapat kebahagiaan dan juga dapat kesenangan kemudian bagaimana tentang ikhtilaf dalam usul fikir disebutkan bahwa ijtihad kenapa sih ada ijtihad karena kita bisa merefleksikan secara utuh perilaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah sempurna karena rasulullah itu satu wujud satu orang tapi dipahami oleh banyak orang di sekitarnya dan rasulullah ngapunten dan ini saya catat panjir dengan setiap catat rasulullah ketika berbicara dengan ahlu sufah orang-orang miskin yang belajar ilmu sama beliau yang ratusan alusufah tidak pernah mereka bandingkan dengan abu bakar kedermawanan abu bakar tidak pernah dibandingkan dengan zaid bin sapit yang miskin tapi ahli nulis rasulullah selalu muji maziyah keistimewaan para sahabat tanpa membandingkan diantara mereka itu rasulullah misalkan kita sering bandingkan bahwa kamu itu seperti itu seperti itu seperti itu pernah sama eh abu bakar ya saya kendel kok ya umar bin kotak mulu masa kok lu mentok ya kutu karu kendel pernah ada hati seperti itu gak pernah rasulullah selalu memuji maziyah para sahabatnya zaid bin sapit itu orangnya kurus kecil pak dia perang itu ya kalahan bahkan disebutkan seandainya ada angin lewat anginnya besar zaid bin sapit disitu ambrok pak sangking kecilnya zaid bin sapit tapi zaid bin sapit punya maziyah apa fuskah dia fahseh menguasai bahasa di berbagai belahan dunia sehingga kemanapun rasulullah dibampingi oleh zaid bin sapit orang gak pedang pak tapi dia pakai pena senjata zaid bin sapit pena pernahkah anda mendengar eh zaid mbak yosin kendel koyomar bin kotak gak pedang enggak pak mbak yosin pinter naik jaran enggak zaid bin sapit senjatanya apa pena lah karena satu rasulullah dipahami oleh banyak orang ahli sufah berbicara tentang keilmuan sebagaimana rasulullah zaid bin sapit berbicara tentang fenomena dunia ini dengan rasulullah umar bin kotak dengan rasulullah sehingga terjadi banyak ikhtilaf makanya kesepakatan para ulama adalah keputusan sahabat tidak menjadi hukum kita tidak boleh ijtihad menggali hukum langsung dari para sahabat dari sahabat saja tidak boleh apalagi langsung sama rasulullah atau dari langsung Al-Quran dengan apa inilah periode tabiin periode tabiin ini tuh satu periode yang menfilter perilaku para sahabat ada sahabat tetap masuk surga seperti nu'aiman oh sama nguyu kemekelen ada sahabat sahabat nu'aiman lho nah ya sahabat nu'aiman itu masyaallah ada cerita ini sahabat nu'aiman juga sahabat sayyidina ali kanjeng nabi itu masyaallah misalkan disini ada rasulullah ada sayyidina ali ada nu'aiman ada bubakar umar bin kotak itu nu'aiman ini makan kurma itu gak nenggak kanjeng nabi gak nenggak kanjeng nabi jadi biji nih biji nih taruh di depan rasulullah biji nih taruh di depan rasulullah sampai sahabat-sahabat itu piye karpe nu'aiman sampai nu'aiman bertanya ya rasulullah banyak sekali yang engkau makan sehingga bijinya banyak ya itulah rasulullah akhirnya rasulullah jawabnya apa ya nu'aiman betapa rakusnya engkau sehingga tidak ada biji sama sekali mangan kok saklum suning lu ngunuki loh senyebab no'a suarga saking asingnya nu'aiman jepuk tes lo ya kok pak hepi pokok no'a ngunuk wah pak hepi makan nyebanya gak boleh nah artinya apa inilah sumber kemudian para tabi'in menfilter setelah para tabi'in inilah ada mujtahid namanya mujtahid mutlak keterangan yang diambil filteran para tabi'in yang dinisbatkan kepada para sohabat ijtihad itu salah dan benar itu sama-sama pahal seperti yang terjadi ketika peperangan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali namanya Perang Jamal kita madhabuna manhaj kita tidak boleh menyalahkan diantara keduanya sama-sama benar itu manhaj kita karena memuliakan sohabat itu adalah bukti tanda keimanan kita ya dari sini akhirnya timbul namanya ikhtilaf bagaimana menyikapi ikhtilaf dalam usul fikih kalau terjadi ikhtilaf pilih salah satu pijakan yang kamu bisa melakukan dan selayanya kamu yakini benar tapi jangan menyalahkan yang tidak sependapat denganmu saya boleh mengatakan ngapunin dokter Udi istri saya itu istri saya itu cantik dokter istri itu saya cantik saya boleh mengatakan berat mengatakan istri saya cantik setok cukup itu jangan ditambahi istri itu saya cantik dokter enggak seperti istri ini sampai jelek lah ikhtilaf ya tidak toleransi dalam ikhtilaf ini terjadi karena apa dia menganggap pendapatnya paling baik yang lain jelek anda boleh mengatakan istrimu cantik tapi jangan yang lain dikatakan istrinya jelek semua paham dalam pajak dalam kunur dalam apapun istihat pilih salah satu dan yakini yang kamu lakukan adalah benar dan baik tapi yang sana menyerang ya diam kalau kamu nah kemudian Rasulullah itu kan berfatwa fatwanya apa kalau kamu mengambil satu istihat dan meyakini benar tanyakan dalam hatimu kalau resah berarti salah kalau benar berarti bahagia karena kebenaran membawa kebahagiaan dalam bab nukut sebenarnya mata uang Bapak Ibu itu bukan Rasulullah tidak dimulai dari era Rasulullah era Rasulullah mata uangnya pakai dinar dan dirham dinar dan dirham lihat cek semua sejarah dimulai dari dua negara adidaya yaitu Rom dan Persia kalau Persia punya mata uang namanya dirham kalau Rom punya mata uang namanya dinar dua negara adidaya ini terus beratus-ratus tahun dengan dua mata uang ini dinar itu yang terbuat dari emas dirham itu yang terbuat dari perak kemudian sekarang kalau di dalam kitab semua mata ibul arba sepakat kalau dirham itu separohnya dinar berarti kalau satu dirham itu dua gram emas berarti kualik ya satu dinar itu dua empat gram satu dinar empat gram satu dirham dua gram berarti rumpul usyur dalam bab fekeh di dalam madhaibul arba itu isru namiskolan dua puluh miskol emas itu arba namiskolan dirham tapi apa yang terjadi sekarang orang selalu mengatakan dinar dan dirham tidak akan jatuh nilainya nukut kimahnya tidak akan jatuh kata siapa dirham dulu itu separohnya dirham dirham dulu separohnya dinar sekarang satu dirham itu hanya dua puluh ribu kalau tidak terjadi penurunan nilai mestinya perak dulu kalau sekarang emas satu juta maka dirham mestinya lima ratus ribu sekarang sampan golek dirham atau golek perak rong puluh ewu olah mas berarti perkembangan zaman ini membawa sebuah keniscayaan semua mata nilai mata uang itu akan turun atau terjadi depresiasi baik itu dinar atau dirham nah kemudian ini yang menyebabkan dua ikhtilaf mata uang itu riba atau tidak anu atau tidak kalau dikatakan riba maka semua teman saksi riba maka untuk menyelamatkan cukup katakan bahwa itu sah secara kenegaraan itu saja kalau ada ikhtilaf itu perilaku kita perilaku kita katakan pendapat saya baik cukup jangan katakan yang lain buruk istri saya cantik loh dok ya cukup rasa kok terus nginol istrimu elek 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 nah ikhtilaf itu rahmat itu yang dimaksud seperti itu cukup kita mengalami ijtihad ijtihad kita itu satu titik cukup selesai yakini itu benar lakukan kalau kamu tidak ada was-was kalau kamu bahagia itu tandanya pendapat ijtihad kamu benar kalau ada was-was segera intikolul istihad segera pindah istihad itu kak ya jadi kita boleh beristihad semua pendapat dalam istihad itu apa benar yang salah dapat pahala satu yang benar dapat pahala dua itu dalam istihad menyikapi ikhtilaf itu prinsip kami